Jadi manu e'i kieng gitu Kenceng, ceng Kieng ya, kenceng Salam super Salam dok buyo Saya diperas sekarang Sekaligus saya habis Bikin siaran Jadi kita akan Q&A Istilahnya seperti itulah Tapi bahasanya ya, kita mau baca Pertanyaan yang belum kebalas Di depan saya ada Mr. John Oke Nah Mr. John ini Ahli ngintik ya, ahli nginceng Jadi selama ini yang nginceng Apa namanya, kelamin ya Itu like John Wak John ini Akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Yang masuk di WA-nya Karena yang megang ya ini ya, bukan saya Ini ada pertanyaannya Pertanyaan yang masuk Sekitar ada 20 Sampai 30 Mas Oh jangan Aslinya Tapi kita akan ringkas Jadi 5 pertanyaan saja 5 pertanyaan Dan ini Ini juga sekaligus Kemarin ada yang WA saya Beliau nya itu Tuna Netra Tuna Netra itu gak bisa melihat Tapi Subscribe kita Jadi Kebanyakan teman-teman kita ini Tidak Mendengar Tidak melihat Tapi yang paling mendengarkan Jadi dengan siaran kayak gini Semoga terbantu Dengan suara yang lebih Jelas Jadi secara Audio bisa enak Didengerin Walaupun teman-teman gak usah Lihat wajah kita Wajah kita kan pasaran Tidak menarik 5 soal saja Yang kira-kira itu Belum pernah kita Ulas Satu Assalamualaikum Mas Pras Untuk menghangatkan Tubuhku itu gimana Mas ya Lah kenapa kok dihangatkan Lah kan Begitu mas Ini pertanyaannya Yang sama yang kemarin Ini kan suhunya kan Sudah Sudah dingin kan Karena musim hujan Tapi kalau musim hujan Kan yang dingin di luar Bukan di dalam Suhu ideal puyuh itu 25 sampai 30 derajat Idealnya Secara teori Tetapi ya teman-teman Gak usah harus Madak-madak Langsung selanjut Terus akhirnya kita Bikin AC di dalam Atau es batu Di pas ya Jangan lah Idealnya itu maksudnya Biasanya itu Kalau dilihat Di alamnya itu 25 sampai 30 derajat itu Burung puyuh itu Dalam keadaan Baik Maksudnya dalam keadaan Nyaman di situ Cuman kan Suhu setiap Daerah mesti beda Yang paling penting Kalau saya itu Substansinya Jadi Kalau 25 sampai 30 derajat Berarti kan ada Ranksnya sekitar 5 derajat Ya kan 25, 26, 28, 29, 30 Jadi 5 Jadi kalau misalnya Suhunya di nemak kok Kalau siang 27 misalnya Ya weh Terus ditambah 5 aja Jadi ranks Ranks atau jarak Rendah sampai tinggi Itu ya sekitar 5 derajat Itu masih aman Artinya orang itu Enggak terodok gitu loh Pagi Dwingin sekali Malamnya Panas misalkan Itu kan Perubahan suhu yang ekstrim Nah itu yang mengakibatkan Terjadi masalah Yang paling penting itu Kita cari itunya Jangan langsung Berapa derajat Berapa derajat Tapi perubahan suhunya itu Kalau bisa 5 derajat Perubahannya Tapi yang Misalkan Teman-teman Daerahnya kok sangat dingin Mungkin di lereng Atau apalah Kemungkinan burung Sudah terbiasa Ya cuman Kalau mengen Pengen mengangkatkan Karena usianya Belum usia produksi Misalkan Ya di dalam kandang itu kan Puyuh itu kan Kandang di dalam kandang Iya memang Jadi puyuh Enggak langsung kita Di luar Kayak ayam itu Enggak bisa Karena puyuh itu rentan Pertama rentan Kedua Burung itu kecil Ya kecil Nanti ada koceng Ada tikus itu Jadi masalah Bukan mereka akan makan Tapi Mereka akan heboh Dikejar-kejar gitu Ibaratnya perasaan Yang beradul gitu Jadi stres Jadi intinya disitu Kalau pengen hangat Kandang utama Atau rumahnya itu Ya ditutup rapat aja Maksudnya dikasih ventilasi Tapi secukupnya Pasti hangat Apalagi burung ini Akan mengeluarkan panas Burung itu Aneh loh ya Jadi kalau kecil Butuh panas Tapi kalau Kalau udah Gede Malah butuh dingin Makanya kalau diantar Misalnya beli Pulet ya Beli Apa Puyuh ya Dari usia 30 hari Atau Usia-usia masih belum Produksi Itu nganternya Malam-malam Karena suhunya Dingin Atau kalau dalam Mobil Di mobil Ya harus Dikasih AC Yang kenceng Supaya Tidak mati Tidak mati Karena panas Gitu Jadi berbeda Gitu Ini micnya agak deket Begini ya Begini ya Ya Berdua ya mas Ini mas Gimana Mas Saya minta solusi Mas ya Ada satu Puyuh saya Kakinya Pincang Pincang Nah gitu Kira-kira itu Kenapa mas Dan Solusinya Gimana Terus Dikasih apa Kalau Nanya Kenapa Tanya aja Puyuhnya Dokter aja Itu kalau Kalau nanya Ke pasien itu Ditanya Bukan pasien Ngomong Ini kenapa Kok jadi panas Kayak gini Sakitnya Apa Kan malah nanya Balik nanya Dokter kan hanya Dia kan observasi aja Dikirau-kirau Karena Ini karena ini Karena ini Kalau saya yang lebih tahu Adalah Yang ngalami Kakinya kayak gitu Kenapa Apakah dari kecil Atau sudah gede Kalau kita ngikuti Kemarin itu kan Ngikuti metodenya Mas Ivan Yang pakai susu Itu Nah itu memang Dampaknya bagus Di kakinya itu Kokoh Karena Susu ini bagus Untuk membentukkan tulang Jadi Manu Kenceng Kenceng Usia satu minggu itu Kakinya memang Sudah terbentuk Dan tulang-tulangnya Sudah terbentuk Itu-itu Kalau ngomong Masalah bagaimana Menang ulanginya Kalau saya Kalau cuman Kaki pincang Di antara seribu ekor Itu lebih Enak cepat Jadi Potong Jadi kelamaan Nanti ngurusin satu Bukan kita sadis Bukan Tapi malah kita Menyelamatkan Daripada Kasian kan nanti Burungnya Toh burung itu Untuk manusia juga Gak apa-apa Dipotong langsung aja Jadi Teman-teman itu Harus melihat juga Efesiensinya Kalau kita memelihara Buyuh Tika sakit Atau tidak produktif Itu harus kita Eksekusi cepat Entah itu kita Karantinta Kita kasih obat Atau memang Lebih enak Dan lebih cepatnya Dipotong Dipotong Ya memang Karena kan tidak ada Yang terbuang Karena itu dimakan Juga gak apa-apa Begitu Simple aja Kalau saya gak ngomong Masalah terlalu Berat-berat Terlalu banyak Teori kita Pusing Yang penting Jalan Oke yang ketiga Mas ya Ini mas ya Mas Pras Mau tanya mas ya Cara memperkeras Dan mempertebal mas Kulit cangkang telur puyuh itu gimana mas Memperkeras Dan mempertebal Kasih jamu Gitu Kasih apa Yang saya tahu ya Dikasih mineral itu ya Mineral Mineral itu Itu untuk Menebalkan Cangkangnya itu Yang saya tahu itu Tapi sebenarnya Di tempat Di apa Di pakan itu Sudah ada kandungan Untuk itu sebenarnya Jadi Tapi kalau usia-usia puyuh Yang baru produksi Ya wajar-wajar saja Kalau agak tipis Dan itu malah bagus lah Dibanding dengan Tiba-tiba telur besar Dengan Apa Telurnya yang Tebel Dan ini malah Nanti Keluarnya juga susah Jadi kalau masalah-masalah Simpel-simpel Kayak gitu Itu menurut saya Enggak usah dipikirkan Begitu Berat ya Jadi pikirkan yang simpel-simpel Bagaimana burung kita sehat Kalau sudah sehat Pasti akan Produksinya akan baik Kayak gitu aja Simpel-simpel aja Jadi Paling enak itu Adalah Menjaga burung kita Sehat dulu Ya nanti Telur itu juga akan bagus lah Kalau telur kurang Tebel itu ya Bisa aja pakannya Kalau teman-teman Mix pakan Campur pakan Terlalu ekstrim Itu juga bisa terjadi kan Ya memang Dulu kita pakai 50x50 40x50 40 ya itu Itu juga Menurut saya ekstrim Ya Karena ini kan Pakan semakin menurun Kualitasnya Jadi pakan yang dijualin Menurun Saya Tanya beberapa Temen Ternyata Bahan pakan itu Sebagian masih Impor dari Cina Makanya Dari produksi Apa namanya Produksi Pakannya itu Dikurangi Tandungannya itu Lalu makan Agak naik Melambung Karena bahan bahunya Agak susah Katanya Kononnya kayak gitu Begitu Cung Berarti parah ya mas ya Pakan sekarang ya Ya gak parah Ini mas Ini Pertanyaannya Dari Peternak Jawa Barat Assalamualaikum mas Adi Saya ada permasalahan nih Saya ini beli Diok Dari peternak A Setelah saya Peli hari Dari Agus ya Oh enggak Ini sial Setelah saya Pelihara 30 hari Kemuncul jantan coklat Lumayan banyak sih mas Dari 1000 ekor Ada 80 80an ekor Iya 80 ekor Pertanyaan saya mas Kok bisa seperti ini ya Apa mungkin itu jantan jenis PS Atau kan tidak mas Ya bisa aja Bisa aja Kemungkinannya banyak Kalau kita berandai-andai Kemungkinan-kemungkinan itu Banyak ya Banyak Bisa aja Ketika pas seleksi Koloreng warna itu Ada Burung PS Yang coklat Asal dimasukkan Atau Keikut gak sengaja Juga bisa Lalu juga bisa Ketika membuat Indukan PS itu Itu ada kecampur Kecampur jantannya Ya harusnya coklat Jadi hitam Jadi Tingkat bocornya Agak tinggi Tinggi Ya Jadi PS ini kan Kalau bisa Kalau kita bikin Indukan hitam itu kan Kalau bisa 98% ke atas Kalau 90% ke atas kan Maksud saya Kalau 90 Eh 98% Berarti kan Kemungkinan ada 2 yang bocor Dan di 100 kan ada 2 Kalau 1000 ya ada 8 lah Wajar menurut saya Jadi di bawah Di bawah 10 itu Cuma kadang juga bisa 100% Bener Cocok Tapi kalau sudah 80 tadi kan Berarti 8% Itu udah Ya mungkin Positif tingin aja lah Siapa tau Ada kecampur gitu ya Ada kecampur 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 dari pas Seleksinya itu Pokoknya positif Biasanya kalau kita Beli bulat Beli apa Anakan itu DOG itu bisa Bergaransi biasanya Jadi Kalau ternyata Kok bocor jantan Nanti jantannya bisa Ditukar sama Betina Itu bisa Kebanyakan peternak-peternak itu Seperti itu Jadi kalau Kebocoran bisa Ditukar Misalkan sudah gede ya Tukar besar sama besar Seperti itu Biasanya Penyedia bibit itu Ngasih garansi Bukan uang kembali Garansi Garansi Tukar kelamin Tukar kelamin Tukar kelamin Gini mah Yang keduanya Tadi ya mas Apabila Saya silangkan Dengan Betina hitam Parents talk Sudah pasti Anak-anak Bisa dipisahkan Jantan Hitam Dan Betina coklat Apa Tidak mas Dan Tolong mas ya Jawabannya Bisa di Voice Not Apabila terlalu panjang Menulis Terima kasih mas Atas jawabannya Voice Not Jadi teman-teman yang dengarkan Youtube ini Biasanya kan Lihat videonya Sekarang Merem aja Gak usah lihat kita Mungkin Jenuh lihat kita Muak Jadi dengerin aja Kalau Misalkan Kok teman-teman Pakai internet Gunakanlah yang 144P Yang gambarnya Ngepure itu Yang penting audionya Yang penting audionya Anggap aja kita siaran Jadi Gak usah dengerin Dan Paling murah kan Data ya 144 itu Paling berapa kilobet Untuk suara saja Nah untuk Tadi Itu yang nanya Banyak sekali Dan saya Balasnya sebenarnya Sudah tak balas-balas gitu Cuman Mungkin kurang detail Atau kurang paham Jadi Tidak semuanya Kita ambil Hitam Terus kita kawinkan Coklat Terus jadi PS Tidak Jadi Kita harus tahu Silsilahnya Silsilah Silsilah Kalau kata Gusmus Eh Gusmus Gusbah itu mana-mana Sanat Sanat Kita harus tahu Sanatnya Sanat Sanat Jadi Kita harus tahu Ini keturunan siapa Urutannya kan SS Apa SS Standard stock Standard stock itu campur Campur Bisa lanang keireng Bisa wedok keireng Bisa Lanang coklat Bisa wedok coklat Jadi campur aduk Itu SS 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 ini S pokoknya Campur aduk Misalnya itu Es Campur Setelah SS Terlalu diambil Lagi Diambil Hitam Solid Hitam Coklat Jadi coklat Itu namanya GPS GPS Bahne Bahne lah Jadi Kalau teman-teman Sudah Memisahkan Hitam sama Hitam Dikawinkan Hitam sama Hitam sama Hitam Itu nanti Hasilnya Hitam 97% Sudah hitam Nah itu sudah Dikategorikan Itu Berhasil Ya Coklat sama Coklat Dikawinkan Terus Silang-silang Terus Sampai Menghasilkan Coklatnya 100% Kalau coklat Mudah 100% Berarti Itulah GPS Coklat Setelah Terjadi Seperti itu Sudah Pemilihan Tadi Hitam Dan Coklat Tadi Itu Baru Diambil Yang Hitam Yang Betina Hitam Diambil Yang Coklat Jantannya Diambil Nah itu Namanya GPS Eh namanya PS ya Parent Stop Itu sudah Siap Untuk kita Silangkan Karena sudah Dapat Bibit itu Kita silangkan PS itu Nanti akan Menghasilkan FS FS itu Final Stock Biasanya Dibetakan Dari warna Tadi Jadi yang Jantan Adalah Hitam Yang betina Ada coklat Itu untuk Petelur Gambarannya Seperti itu Kalau teman-teman Pengen teori Yang lebih Detail Nanti Cari ada di internet Nanti Ada Simbol-simbol Yang teman-teman Harus Pelajari Itu Bagaimana Menyilangkan Kesana Kesini Supaya Nanti Dapat Apa Namanya Solid Hitam Sama Coklat Itu Ada caranya Tapi Gambarannya Seperti itu Tidak 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 Semuanya Asal Kita Ambil Jadi Lebih Bagusnya Teman-teman Misalkan Penasaran Saya punya Coklat Jantan Teman saya Punya Coklat Betina Sudah Ditemukan Aja Dikawinkan Nanti Dianalisis Aja Hasilnya Berapa Coklatnya Berapa Hitamnya Kalau Sudah Hitam Semua Atau Kebocoran Baru Baru Kebocoran Cuma 3% 2% Sudah Bisa Layak Kalau Apa itu Perkawinan Perkawinan Sedara Itu Boleh Atau Boleh 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 Manusia Kan Boleh Kekawin Mbak Yumu Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Tidak Masalah Bisa Bisa Enak Cuma Cuma Secara Hukum Tidak Boleh Secara Medis Juga Kurang Bagus Di Hewan Juga Kurang Bagus Perkawinan Sedara Tetap Itu Kurang Bagus Banyak Cacat Jadi Kalau Kebanyakan Teman-teman Menetaskan Kok Banyak Cacat Bisa Itu Sedara Terus Kalau Sedara Lagi Saya Baca Beberapa Paper Itu Tingkat Produksinya Tidak Sepanjang FS Yang Kita Siapkan Jadi Sedara Itu Bisa Sampai Satu Tahun Bahkan Satu Tahun Kurang Bisa Berhenti Bertelurnya Dan Biasanya Daya Tahan Tubuhnya Lebih Lemah Lebih Lemah Rentan Penyakit Jadi Yang Lain Itu Kebal Dengan Penyakit Yang Ini Kena Sedikit Sudah Loyo Sudah Blok Blok Semoga Terjawab Saya Kan Hanya Peternak Ngawur Jadi Anggap Baca Ini Wacana Referensi Buat Teman Tapi Lebih Detailnya Teman Teman Baca Paper Paper Jurnal Jurnal Dari Perternakan Karena Dari Kampus Itu Sudah Ada Jurnal Yang Bisa Kita Baca Jadi Teman Teman Tidak Usah Kuliah Sebenarnya Cukup Dengan Baca Jurnal Dari S1 S2 Itu Sudah Ada Puyo Pertanakan Unggas Ini Tidak Cuma Di Indonesia Ada Yang Bahasa Inggris Banyak Dari Jepang Dan Itu Bisa Kita Baca Dengan Gratis Secara Teori Jadi Kalau Saya Ngomong Gini Mudah Karena Teoritis Namanya Tapi Kalau Praktek Praktek Itu Kadang Berbeda Kadang Berbeda Jadi Teman Teman Kalau Lihat Youtube Semua Semua Keilmuan Di Youtube Itu Baik Ayam Baik Apapun Itu Ilmu Pengetahuan Selalu Berubah Kebenaran Hari Ini Tidak Jadi Kebenaran Solid Absolut Tidak Bisa Jadi Yang Kadatang Jadi Kebenaran Baru Lagi Jadi Ilmu Pengetahuan Itu Akan Updating Makanya Tidak Ilmu Pasti Matematika Pasti Karena Kalau Pertanakan Teori Dulu Dan Sekarang Sudah Berbeda Dan Semakin Hari Semakin Berbeda Jadi Silahkan Untuk Teman Teman Selihat Selalu Di Channel Kita Nanti Akan Ada Perubahan Terus Karena Kita Masih Tahap Belajar Jadi Iyo Sengono Gitu Aja Kalau Pengen Kayak Gini Acara Acara Kayak Gini Coba Di Di WA Boleh Lalu Di Comment Juga Boleh Kalau Memang Perlu Kita Lanjutkan Kayak Gini Kalau Tidak Perlu Tidak Usah Karena Kita Podcast Ini Ada Di Channel Yang Satunya Mengenai Ngobrol Sana Sini Yang Non Apa Namanya Non Ternak Kalau Ternak Kalau Gak 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 Terlalu Teoritis Terlalu Gambus Gitu Terlalu Kita Cepat Cepat Dengan Cara Gini Bagus Itu Memang Cuk Kita Akhiri Karena Sudah Jam 12 Malam Kita Pamit Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Mengenai J Matthew Venga Vام Vimm Vem V elect Veme Vem